selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotoran akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi aplikasi snap kamera yang tidak muncul fitur-fitur atau efek-efeknya guys by the way kenapa nggak bisa muncul itu karena snap kamera tahun 2023 bulan Januari tanggal 20-an kemarin itu mengumumkan kalau aplikasi mereka sudah di-shutdown atau sudah tutup ya guys ya dan beberapa dari kita mungkin masih belum rela gitu kalau misalnya snap kamera itu shutdown nah di video kali ini kotoran bakalan memberitahu kalian bagaimana cara memunculkan kembali fitur-fitur efek kamera dan fitur-fitur lainnya yang ada di snap kamera guys Nah langsung aja yukah cara yang pertama cara yang pertama kalian klik tombol subscribe yang ada dua video ini yang warnanya merah untuk nge-support channel ini agar semakin berkembang Nah setelah itu kalian download dulu snap kamera versi 1.21 guys Nah kalian langsung aja buka di new tab kalian buka setelah itu kalian ketikan di Google seperti ini guys download snap kamera 1.21.0 seperti ini kalian tinggal ketikan setelah kalian ketikan download snap kamera 1.21.0 kalian klik yang bagian atas ini guys snap kamera up to down Nah setelah itu kalian tinggal download atau unduh guys dengan cara kalian klik yang warnanya hijau ini Nah setelah itu kalian klik mulai unduh guys Nah ini bisa beda-beda ya kalian tinggal unduh aja biasanya di bagian pojok kanan atas atau di pojok kiri bawah kalian tinggal unduh kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses downloadnya selesai Nah jika sudah berhasil terdownload kalian buka foldernya setelah itu kalian install aplikasi snap kamera versi 1.21.0 ini guys kalian tinggal double-klik untuk install setelah itu kalian pilih yes dan next next nah kalian ikutin caranya ko tutorial ya perlu diingat setelah kalian install kalian jangan open launch atau kalian jangan buka aplikasinya kalian bisa ikutin pencaranya ko tutorial jika kalian masih bingung kita langsung aja next 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 di sini kita create desktopnya kita aktifin kita next lagi next lagi install Nah setelah itu di bagian launch kamera ini ini kita non-aktifin guys atau kita centang setelah itu kita pilih finish Nah jika sudah langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah klik di bagian deskripsi nanti ko tutorial bakalan taruh di deskripsi ada dua link nah ini linknya kalian buka ada Jaku TV dan ada cek kode Nah di sini ko tutorial bakalan copy dulu kemudian ko tutorial bakalan taruh di browser seperti ini nah setelah kalian copy semuanya kalian buka yang ini guys MD5 file cek som online nah jika kalian sudah buka website ini kalian minimis dulu kalian minimis seperti ini nah kalian klik kanan pada snap kamera yang ada di desktop kalian guys atau ditampilan pertama komputer atau laptop kalian kalian klik kanan pada snap kamera setelah itu kalian pilih open file location nah setelah itu kalian klik seret atau klik tahan kalian seret aplikasi snap kamera yang ini kalian klik tahan setelah itu kalian seret ke bagian ini guys MD5 file cek som ini kalian lepas di sini nah usahakan kode yang kalian install atau kode yang kalian punya sama seperti punya ko tutorial ini guys kodenya nah jika sudah sama kalian klik di bagian snap kamera pecher yang ini setelah itu kalian pilih choose file Hai nah jika sudah kalian ikutin caranya ko tutorial di bagian local disk C kalian buka setelah itu kalian pilih program file nah jika sudah kalian pilih snap in seperti ini snap in sekalian double klik atau kalian buka kalian buka snap kamera nah jika sudah kalian klik di bagian snap kamera yang tadi guys yang ini guys nah jika sudah kalian pilih open setelah itu kalian pilih apply patch nah nanti akan terdownload seperti ini guys aplikasi snap kameranya nah ini kalian tinggal seret kalian tinggal klik kiri seret atau kalau kalian nggak bisa seret kalian bisa dengan cara klik di bagian tanda panah ke atas kalian show in folder nah di bagian sini ada snap kamera patchnya ini kalian klik kanan kalian copy setelah itu kalian ikutin caranya ko tutorial dengan cara buka di local disk C seperti tadi buka di bagian program file kalian cari di bagian snap in setelah itu snap kamera Nah setelah itu kalian paste kan atau kalian tempelkan yang udah kalian copy tadi snap kamera patch tadi disini guys kan tinggal klik kanan di area kosong setelah itu kan pilih paste continue nah nanti bakalan tertempel atau terpasta seperti ini nah kita ganti namanya guys yang snap kamera yang bawah sini kita klik kanan kita rename kita ganti ganti namanya dengan step kamera lama kita tulis aja step kamera lama nah kemudian yang bagian atasnya yang snap kamera patch ini kita ganti namanya menjadi nama aslinya yaitu snap kamera jadi ini kita hapus yang bagian depan sini kita sisakan snap kamera aja nah jika sudah udah deh kalian tinggal open atau buka di aplikasi snap kamera yang ini guys untuk membuka aplikasinya kita langsung aja double klik nah setelah itu kita tinggal next finish dan tadaah kalian bisa lihat disini aplikasinya udah ada filter filternya seperti biasa kalau kalian install tanpa menggunakan caranya ko tutorial ini itu bakalan nggak muncul fitur-fitur atau efek-efek yang ada disini oke guys dan mungkin sama segini aja videonya ko tutorial jika kalian masih ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you di next video bye bye oke disini kita bakalan coba tanpa buka aplikasi snap kamera yang ada di program file ya jadi kita bakalan buka di bagian depan sini snap kamera yang ini yang bawah ini kita double klik dan masih semoga terbantu ya ya